Intro Meski pengerjaannya belum rampung 100% namun underpass Simpang 5 Mandai sudah mulai digunakan untuk jalur mudik Lebaran Idul Fitri 1438 Hijriah Underpass sepanjang 1,50 km tersebut hanya digunakan untuk umum pada musim Lebaran dan baru akan diresmikan pada 11 Juli 2017 mendatang Sementara itu Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yassin Limpo mengatakan kehadiran Simpang 5 Mandai sebagai salah satu langkah nyata dan komitmen untuk pembangunan Sulawesi Selatan yang lebih baik ke depan Beroperasinya Simpang 5 Mandai ditandai dengan melintasnya Gubernur Sulawesi Selatan bersama rombongan sebagai pelintas pertama sebelum akhirnya resmi digunakan untuk umum Menariknya, peresmian terowongan pertama di kawasan bagian timur Indonesia tersebut menyudot perhatian masyarakat Tidak sedikit masyarakat menyempatkan diri untuk melihat meski dari atas terowongan Bahkan masyarakat juga menyempatkan diri untuk berfoto di underpass yang baru akan diresmikan pada 11 Juli mendatang Diketahui pengerjaan proyek Simpang 5 Mandai sudah berlangsung sejak September 2015 lalu dengan anggaran sebesar Rp169,6 miliar Pengoperasian underpass hanya digunakan pada musim mudik lebaran 2017 yaitu H-7 hingga H-7 Kemudian akan ditutup kembali untuk perampungan yang tersisa sekitar 4% pada 11 Juli 2017 mendatang Hari ini ditandai dengan difunsonalkannya untuk underpass ini diawali dengan pelintasan pertama oleh Bapak Gubernur Provinsi Sosial Selatan yang selanjutnya akan dibuka untuk umum Terima kasih telah menonton!